Intro Empat unit sepeda motor menggunakan kenal pot brong yang diduga hendak melakukan balap liar diamankan Polsek Langsa Timur Polres Langsa. Aksi sejumlah remaja yang diduga ingin melakukan balap liar dengan menggunakan kenal pot brong tersebut telah menimbulkan kebisingan dan ketidaknyamanan kepada warga setempat. Kapolres Langsa AKBP Andi Rahmansyah mengatakan patroli akan terus dan semakin ditingkatkan guna untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah dan mencegah terjadinya tindak pidana yang mungkin terjadi. Kapolres juga menghimbau kepada orang tua yang mempunyai anak remaja agar bisa mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri dan mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat lain yang sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kalaupun tidak sama-sama, kita tindak sama-sama kenal pot brongi. Unsur, seluruh unsur yang ada porus langsa yang ada di wilayah langsa ini baik TNI, baik PORI, maupun siapapun yang terkait, kita tindak sama-sama apa namanya, kenal pot brongi. Supaya langsa ini kita jadikan kota yang aman, nyaman, dan tenang. Dan mudah-mudahan bisa menjadi kota yang huk. Kita ketahu, kalau daerah huk, supaya perekonomian langsa bisa menjadi lebih baik. Dari Langsa, Selino Vita melaporkan untuk Puja TV AC.